Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana Indonesia berhasil membangun teknologi rudalnya sendiri. Dalam era modern ini, kemampuan untuk menghasilkan dan menguasai teknologi rudal menjadi sangat penting bagi kedaulatan dan pertahanan suatu negara. Mari kita telusuri perjalanan Indonesia dalam mencapai kemajuan ini. Sejarah dan Fondasi Indonesia telah lama memiliki ambisi untuk mandiri dalam teknologi pertahanan. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo memperkenalkan tujuh program prioritas dalam pengembangan industri pertahanan dan keamanan, di mana salah satunya adalah penguasaan teknologi rudal nasional. Program ini mencerminkan tekad Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada impor senjata dari negara lain. Rudal Merapi Salah satu cerita sukses dalam pembangunan teknologi rudal adalah Rudal Merapi Rudal ini adalah hasil karya dari kerjasama antara Pusat Riset Center for Integrated Research and Innovation Cirnov, Universitas Ahmad Dahlan, UAD, dan Direkturat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di Slitbang, TNI-AD, TNI-AD. Rudal Merapi adalah rudal kaliber 70mm yang dirancang untuk menjadi senjata anti pesawat dengan teknologi Fire and Forget, yang artinya setelah diluncurkan, rudal ini tidak memerlukan panduan lebih lanjut untuk mencapai sasaran. Uji coba pertama dilakukan pada November 2018 di lapangan tembak milik di Slitbang TNI-AD di Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Uji coba ini memperlihatkan bahwa Indonesia mampu mengembangkan rudal yang bisa melakukan manuver dengan akurasi tinggi, berkat teknologi seker infra merah yang sudah dikuasai oleh para insinyur Indonesia. Rudal Merapi memiliki berat sekitar 10kg, cukup ringan untuk dibawa oleh pasukan di medan pertempuran. Performansi rudal ini diuji lagi pada Desember 2021 di Lumajang, di mana ditunjukkan kemampuannya mencapai jarak hingga 3000 meter dengan konsistensi tinggi dalam performa roket pendorongnya. Rudal RX-450 dan Program Roket Pengorbit Satelit Selain rudal Merapi, ada juga rudal RX-450 yang dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8. RX-450 adalah rudal balistik dengan jangkauan kurang dari 100 km dan kecepatan maksimum 3300 km per jam. Ini adalah bagian dari program pembangunan bandar antariksa di Indonesia, yang bertujuan untuk meluncurkan satelit buatan sendiri pada tahun 2039. Pengembangan Teknologi dan Kemandirian Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan rudal untuk tujuan pertahanan, tetapi juga untuk tujuan damai seperti pengorbitan satelit. Program Roket Sonda 8 adalah contoh bagaimana teknologi rudal bisa diadaptasi untuk kebutuhan non-militer. Ini menunjukkan visibilitas Indonesia untuk menjadi pemain penting dalam teknologi luar angkasa. Kerjasama dengan industri dan akademisi Pembangunan teknologi rudal di Indonesia melibatkan kerjasama yang luas antara pemerintah, industri, dan akademisi. PT Pindad, Persero, misalnya, telah mengadakan seminar nasional dengan Saab Swedia untuk membahas penguasaan teknologi rudal dan sensor terkini. Seminar ini mengundang pengambil keputusan dari berbagai institusi pemerintah, TNI, dan universitas untuk mendiskusikan strategi percepatan penguasaan teknologi rudal melalui konsorsium nasional atau kerjasama internasional. Tentu saja, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Pembuatan rudal melibatkan teknologi yang sangat kompleks, termasuk material, propulsion, dan sistem navigasi. Ada juga masalah logistik, funding, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara teknologi militer dan kebutuhan sipil. Selain itu, embargo teknologi dari negara lain bisa menjadi penghambat. Namun, dengan kandungan lokal yang tinggi pada produk-produk seperti rudal merapi lebih dari 70%, Indonesia sedang menuju kemandirian yang lebih besar dalam teknologi pertahanan. Dampak dan masa depan Kemajuan dalam teknologi rudal tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui ekspor potensial. Meskipun rudal Yahon P-800 bukan buatan Indonesia, karena ini adalah rudal antikapal permukaan supersonik buatan Rusia, tetapi pengoperasiannya oleh Indonesia menunjukkan bahwa negara ini mampu mengintegrasikan dan mengoperasikan teknologi canggih dari luar negeri. Masa depan pengembangan rudal di Indonesia mungkin melibatkan lebih banyak inovasi, seperti rudal dengan teknologi stealth, rudal hipersonik, atau bahkan rudal balistik dengan jangkauan lebih luas. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga ahli yang berkualitas, Indonesia berpotensi untuk tidak hanya mandiri tetapi juga menjadi pemimpin di bidang ini. Fokus pada pengembangan teknologi rudal sendiri bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemasok teknologi pertahanan yang diakui di kawasan ini. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan tekad, kolaborasi, dan kebijakan yang mendukung, negara ini mampu mencapai prestasi dalam pembangunan teknologi rudal. Dari rudal Merapi hingga program Roket VIII, setiap langkah memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar kalian mengenai apa yang kalian pikirkan tentang perkembangan teknologi rudal di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian tertarik untuk tahu lebih banyak tentang teknologi rudal atau ingin saya membuat video tentang topik terkait lainnya, tulis di komentar. Ingat, teknologi ini adalah bagian dari upaya besar untuk memperkuat kedaulatan. Jadi mari kita dukung penelitian dan pengembangan dalam negeri. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.